Intro Warga Kota Kupang antusias mengikuti suntik vitamin C program kantor staff kepresidenan RI dalam mewujudkan Indonesia sehat Indonesia kuat Ratusan warga Kota Kupang mendatangi kantor DPRD Kota Kupang untuk mendapatkan suntik vitamin C program dari kantor staff kepresidenan RI Suntik vitamin C yang dicanangkan Muldoko selaku kepala kantor staff kepresidenan ini untuk mewujudkan Indonesia sehat Indonesia kuat Ketua Komisi 4 DPRD Kota Kupang Walde Taek yang menginisiasi adanya suntik vitamin C di DPRD Kota Kupang mengatakan dirinya memperjuangkan program ini terutama bagi tenaga kesehatan lalu juga untuk masyarakat umum Politisi PKB ini juga mengaku senang karena pelaksanaan suntik vaksin di DPRD Kota Kupang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Ada 130-an lebih peserta yang ikut, baik masyarakat umum, ASN lingkup DPRD Kota Kupang, anggota DPRD dan awak media Ternyata ini dari staff, pepistirian kebunuh Indonesia, Pak Bukang, dalam jumlah yang sangat banyak sehingga saya melobbing untuk bisa mendapatkan masyarakat umum dan tersebut saya dapat kuota lumayan banyak sehingga kemarin saya sudah tertulian di beberapa puskesmas yang saya utamakan para nakes di fasilitas-fasilitas kesihatan itu sudah hanya antar kemarin, 13 puskesmas, tambah dengan PKS, dan tambah dengan bintas kesan itu sudah kita kasih dan hari ini berkumpul dari Pistirian Kupang dan pegawai ASN Kota Kupang yang punya keinginan untuk suntik vitamin C kita hadirkan di sini ini sebagai salah satu program untuk mendukung Indonesia sehat, Indonesia kuat ada pun manfaat suntik vitamin C dalam mewujudkan Indonesia sehat, Indonesia kuat yakni menangani defisiensi vitamin C menjaga kerusakan sel, merangsang kolagen, meningkatkan daya tahan tubuh memberikan efek cerah dan kenyal pada tubuh dari Kupang, Fabianus Bengetim, AINews, melaporkan